Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bigman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media antiokya yang didirikan oleh pendeta Bigman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas selawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata alb-streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bigman Sirait dan ratusan sidi kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tiba-tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bigman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera sosial yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan kali ini kita dalam topik baru, Gembala Sudah-sudah raku, ternyata Alkitab menceritakan kepada kita secara lengkap Tipe-tipe gembala, dan konsekuensinya dalam kehidupan pelayanan itu Sesera pertama kita akan melihat dulu Gembala Pemerah Susu Waduh ini istilah mungkin agak sedikit keras ya Tetapi itulah gambaran Alkitab yang kita bisa baca di dalam Jeheskiel Jeheskiel 34, ayat 1-11 Jeheskiel 34, 1-11, demikian firman Tuhan Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hay anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka Kepada gembala-gembala itu Beginilah firman Tuhan Allah Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu Kamu menikmati susunya Dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk Kamu sembelih Tetapi domba-domba itu sendiri tidak Kamu gembalakan Yang lemah tidak kamu kuatkan Yang sakit tidak kamu obati Yang luka tidak kamu balut Yang tersesat tidak kamu bawa pulang Yang hilang tidak kamu cari Melainkan kamu injak-injak mereka Dengan kekerasan dan kekejaman Dengan demikian mereka berserak Oleh karena gembala tidak ada Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan Domba-dombaku berserak Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi Iya Di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak Tanpa seorang pun yang memperhatikan Atau yang mencarinya Oleh sebab itu Hai gembala-gembala Dengarlah firman Tuhan Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa Dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan Lantaran yang mengembalakannya tidak ada Oleh sebab gembalaku Gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku Melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri Tapi domba-dombaku tidak digembalakannya Oleh karena itu hai gembala-gembala Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku Dari mereka Dan akan memberhentikan mereka Mengembalakan domba-dombaku Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi Mengembalakan dirinya sendiri Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku Dan akan mencarinya Susuraku yang kekasih dengan amat sangat jelas Yeskiel menggambarkan Betapa Tuhan menggugat kepada para gembala Gembala Israel Mereka yang dipercayakan menggembala domba-domba itu Ternyata tidak menjalankan apa yang semestinya Oleh karena itulah Tuhan berkata Lewat Yeskiel Supaya Yeskiel Bernubuat melawan gembala-gembala Israel Bernubuat katakanlah pada gembala-gembala itu Berbindilah firman Tuhan Celakalah kalian gembala-gembala Sudaraku Bahasanya saya ganti dengan bahasa masa kini Celakalah kalian pendeta-pendeta Siapa yang pendeta Saya dan yang lainnya Siapa yang teriak celaka Tuhan lewat mulut nabinya Yeskiel Betapa amat sangat mengerikannya Dan menjadi sebuah pertanyaan Ada gerangan apa Sehingga kemudian Yeskiel harus mengatakan kalimat itu Ada gerangan apa Kemudian Sehingga Gembala-gembala itu harus mendengarkan Teriakan dan cerita itu Dikatakan beginilah yang dikumandangkan Tuhan Inilah yang menjadi keluh kesatuhan Celakalah gembala-gembala Israel Yang mengembalakan dirinya sendiri Perhatikan Celakalah gembala-gembala Israel Yang mengembalakan diri sendiri Bukankah domba itu yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu Prinsip pertama Sudara-sudara dengan segera kita temukan Bahwa Gembala si pemerasus Ini adalah gembala yang mengembalakan dirinya Dan bukan domba-dombanya Artinya Yang menjadi penting dalam pengembala itu adalah tentang dia Apa yang didapatkannya dengan menggembalakan keuntungan Apa yang bisa diperolehnya Maka dia melihat domba-domba itu sebagai sumber kehidupan Karena dialah sebetulnya yang dia gembalakan Nah istilah ini mau mengatakan bagaimana seorang kemudian menjadi pendeta Tetapi sejatinya Seluruh pelayanan adalah tentang dirinya Apa yang bisa didapatnya Dari umat ini Apa yang bisa dinikmatinya dari sana Sudara-sudara Melayani seperti Tuhan Yesus melayani Waduh Berat sekali Saya harus dengan jujur mengakui Seringkali tidak seterhana ketika bergumul Dan bagaimana melayani Tuhan dengan kehendaknya Saya seringkali diwarnai oleh keinginan diri dan kehendak diri Dan itu sangat berbahaya Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana melawan kehendak diri Harus menjadi pergumulan terus-menerus dalam hidup ini Ya Dan mereka-mereka yang melayani dirinya Akan terlihat Bagi mereka Yang menjadi penting dan utama Hanya melulu urusan apa Urusan rupiah Urusan materi Diskusinya, omongnya Materi dan materi dan tidak kurang tidak lebih Ini mengerikan Nah oleh karena itulah Seharusnya mereka menggembalakan domba Tapi Mereka menggembalakan dirinya sendiri Jadi Self-orientasi Tidak jadi penting apa yang diperlukan domba itu Tapi penting apa yang saya perlukan Yang saya bisa dapat Dari domba-domba itu Karena itulah Kemudian Tuhan berteriak lalu mengatakan Kalian gembala-gembala Kau nikmati susunya Yang gemuk kau sembeli Ya Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan Seserah Aspek yang kedua menjadi sangat menarik Mengambil keuntungan dari pelayanan penggembalaan yang mereka kerjakan Karena itu dikatakan Domba-domba ini susunya yang diperah Bukan bagaimana dipelihara Diberi rumput hijau supaya gemuk Tapi bagaimana mereka justru digarap Si gembala mengambil keuntungan susu dari domba-dombanya Si gembala menjadi gembala pemerah susu Nah kalau sudah begini siapa yang tidak ingin jadi gembala Bukan Karena akan dapat susu dari domba-dombanya Dapat uang dari domba-dombanya Dapat materi dari domba-dombanya Makin gemuk domba itu Makin besar bisnisnya domba itu Makin banyak uangnya domba itu Maka makin banyak keuntungan yang bisa dikumpulkan oleh gembala Menyedihkan Tapi itulah kenyataannya Mengerikan Tapi itulah realita Sudah-sudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Gembala-gembala itu memerah susu Betul Dan itu terjadi dulu Sekarang Akan datang Seterusnya Kalau dalam perjanjian baru kita pernah bicara Pada orang Korintus Paulus berkata Mereka hanya memberitakan injil untuk Perapa namanya Keuntungan sendiri Di Roma dia bicara Mereka itu Hanya mau memberitakan injil demi perutnya Wah itu keras Celakanya memang Gayung bersambut Karena jemaat memang suka dengar kotba yang menyenangkan kupingnya Terjadilah transaksi Sehingga transaksi itu Tidak ada penggembalaan Si gembala membawa dombanya ke jalan yang benar Tapi si gembala akan berbicara sesuai berapa dia dibayar Dapat apa Dapat berapa Ini menjadi kengerian yang luar biasa Karena itulah perlu untuk kita pikirkan Supaya kita jangan terjebak Menjadi gembala-gembala yang memerah susu Karena susu ini selalu punya daya tarik Ingat saya bicara materi sandang panggung itu Kalau ditawarkan itu siapa yang tidak gelap mata Karena itulah perlu satu kesadaran penting yang ditumbuh kembangkan dalam hidup kita Supaya kita mengenai menjadi Buddha Dan menjadi hamba Daripada kegairahan materi tadi Karena itu si gembala pemeras susu Menjadi gembala yang tidak bisa menempatkan dirinya Dan Tuhan murkah kepadanya Kristus datang ke dalam dunia Mau menebus dosa kita Nyawanya diberikannya Itu sebab disebut dia gembala yang baik Tetapi rupa-rupanya Baik Allah di waktu lampau gereja di masa kini Ternyata Menjadi tempat pemerahan susu domba-domba Sudah-sudara Sejarah gereja menceritakan Hal itu terjadi dan mengerikan Dari PL sampai PB Sampai pasca para rasul Silih berganti dosa dibuat gereja Silih berganti kegagalan itu tiba Tak pernah kunjung usai dan membuat gereja sadar diri Dan kembali ke jalan yang benar Jadi para gembala tidak lagi mau mengembalakan domba-dombanya Mereka hanya mau mengembalakan dirinya sendiri Yang kedua para gembala itu mengembalakan dombanya Untuk mendapatkan susu dari dombanya Supaya bahagialah si gembala Bahwa sebetulnya gembala-gembala itu melayani Kebenaran Bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan Tapi kepuasan dirinya Bahwa para gembala-gembala itu Mencari susu Keuntungan bagi dirinya Dan itulah kemudian gereja susuraku Saya dapat untung apa Itu bahasa gampangnya Saya dapat berapa Itu bahasa sederhananya Dan itu terjadi di dalam kehidupan yang salah Yang dilakoni oleh orang-orang di dalam gereja Karena itu kita bersyukur Kalau kita punya gembala yang sungguh dan jujur Bukan urusan uang Gembala yang mengembalakan itu adalah gembala yang berani mengkritik domba yang salah Memukulnya mengarahkannya ke tempat yang semestinya Tapi kalau gembala memerah susu tentu dia tidak mau Biarkan saja domba itu mau apa Benarkan saja apa yang dia katakan Yang penting Kita dapat keuntungan Wow Sehingga kebenaran tidak lagi menjadi alat ukur yang semestinya Kebenaran tidak lagi menjadi mutlak dalam kehidupan gereja Tuhan Karena kebenaran diabaikan Semua orang hanya ribut tentang keuntungan Itu sangat mengerikan Tapi itulah kenyataan yang terjadi Sudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Maka mereka akan mencari keuntungan dari pengembalaan itu Maka mereka akan melihat apa yang mereka bisa dapatkan Jadi sejatinya mereka tidak menggembalakan domba itu Membiusnya Mereka sedang menggembalakan diri Keuntungan darinya Beda dengan semangat Tuhan Yesus Kristus Beda dengan semangat para nabi di PL Beda dengan semangat para rasul di PB Dan aspek yang ketiga Menyidihkan ketika dikatakan bahwa Mereka-mereka ini menikmati susu dan bulunya Tetapi tidak pernah menguatkan yang lemah Tidak pernah mereka mau mengobati yang sakit Tidak juga membawa sesat pulang Artinya tugas-tugas pengembalaan yang semestinya Menempel pada tiap gembala Bagaimana kemudian mereka menjadi orang-orang Yang menguatkan yang lemah Supaya domba yang lemah itu dikuatkan Dijaga dari serangan musuhnya Tapi tidak terjadi Bodo amat Siapa yang lemah urusan nyala di situ Kurang kuat imannya Sehingga orang-orang yang palsu dalam beribadah Gembala-gembala ini Sangat suka Domba-domba palsu ini Memberikan hal-hal yang luar biasa Keuntungan bagi dirinya Jadi gembala tidak mau memikirkan domba yang lemah Tidak mau menguatkannya Padahal itulah tugas Karena itulah tugas gembala bukan tugas sederhana Harus dikatakan Menguapkan namanya Menyembuhkan yang sakit Membalut lukanya Artinya caringnya Pedulinya Tetapi gembala mana yang peduli Pada situasi itu Yang lemah tidak dia kuatkan Yang sakit tidak mau dia tolong Dan melayaninya Kenapa? Karena itu adalah kerepotan Kenapa? Karena itu adalah uang keluar Dan bukan uang masuk Kalau uang masuk Oke Uang keluar Jangan Karena dia mau menumpuk keuntungan Demi keuntungan Susu yang sebanyak Banyaknya Sehingga dia dari hari ke hari Yang dia cerita Bahwa hartanya bertambah Dan bertambah Dan bertambah Dan bertambah Dan bertambah Padahal semestinya Semakin panjang Jam terbang pelayanannya Semakin banyak Yang sudah dibagikannya Pada orang di sekitarnya Semestinya Begitu Oleh karena itulah Sudah-sudah yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Mereka tidak peduli Yang hilang Tidak mereka cari Yang lapar Tidak beri mereka makan Yang lapar itu Malah diinjak-injak Artinya apa? Kalau orang Yang lemah Perlu kekuatan Kalau orang yang sakit Perlu pengobatan Kalau yang hilang Perlu biaya pencarian Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak akan peduli Kenapa? Semua itu biaya keluar Semua itu biaya keluar Itu problemnya Sesuatu Seribu satu dali Tentu bisa diwujudkan Alasan waktulah Lokasi dan seterusnya Tetapi semua yang bersifat Jadi pengeluaran itu Mereka tidak akan Bahkan mereka akan Menginjak-injaknya Artinya Membuangnya itu Dan masa bodoh karenanya Itu istilah Menginjak-injak Sehingga terjadi Kengerian yang luar biasa Bagaimana? Para gembala itu Berlaku keras dan kejam Caranya bagaimana? Di waktu lampau Saudara tahu Imam-imam itu Bisa membuat orang Tertuduh Lalu bilang Orang ini berdosa Seorang kusta Kalau dibilang kusta Oleh imam Penguncilan Akan ditanggungnya Supaya orang itu Tidak dikucilkan Dia harus punya Sulat sembuh Celakanya Sulat sembuh pun Bisa jadi transaksi Yang diperjual belikan Mereka menyiksa Mereka Menganiaya Seperti yang dibongkar Oleh Tuhan Yesus Semua orang Kalau datang Mau kebaik Allah Pada hari Pasca Penta Kosta Pondok Daun Dari berbagai tempat Datang Mereka buka Money changer Yang jelas Selisihnya Pasti sangat Menguntungkan Bagi si pedagang Dan imam Bagi jual Mereka jual Mereka jual Domba-domba Korban Persembahan Di situ Kalau beli di pasar Lebih murah Tapi jarang Lulus Quality Control Kalau beli di situ Mau helek Pasti lulus Quality Control Karena sudah ada Stempelnya Sehingga Harganya Lebih mahal 10-25% Siapa yang Untung Pedagang Tentunya Dan Para imam Kok kejam amat Kok mereka Menginjak-injak Yes Mereka mengambil Keuntungan Nah oleh karena itulah Sudara-sudara Ketika kemudian Orang mengumpulkan Keringat dingin Rupiah demi rupiah Tapi kemudian Gedung Atau Tempat ibadah Jadi hak milik Sang gembala Itu kan Menyidikan Dan mengerikan Menginjak-injak Dan memerah Itulah gambaran Dan itulah Bayangan yang bisa Kita lihat Bagaimana kemudian Mereka Domba-domba itu Tercerai-berai Tidak ada Yang menyediakan Makanan bagi mereka Mereka tersesat Terbawa oleh Arus zaman Kehidupan Karena mereka Tidak punya Ara dan Pegangan Karena itu Tidak heran Kalau Tuhan Marah dan Tuhan Murka Kepada Gembala-gembala Seperti itu Iya Murka Karena gembala-gembala Itu tidak Mernah Memikirkan Domba-dombanya Padahal Tuhan Mau Supaya Gembala-gembala Memikirkan Domba-domba Dan tidak Kehilangan Pegangan Dalam perjalanan Kehidupannya Jadi saudara-saudara yang kekasih Maka apa yang akan terjadi Saya suka ketika Allah berkata Kepada JSKL JSKL Ingatkan Kepada Gembala-gembala itu Aku sendiri Akan menjadi lawan Bagi mereka Dan menuntut Kembali Domba-dombaku Menjadi lawan Artinya Murka Tuhan Akan dijatuhkan Tapi apakah Gembala-gembala itu Langsung mati Celakanya Enggak Kan Tuhan langsung Habisi Supaya tidak Banyak Disesatkan Tapi ternyata Kesesatkan Di bagian Daripada Perjalanan Kehidupan Kereja Tuhan Sehingga Memang teruji Mana yang asli Mana yang palsu Tetapi Bahwa Si gembala itu Menggarap itu Memanipulasi Rumah suci Tuhan Dia sudah punya Urusan serius Dengan Tuhan Tapi ingat Dia tidak Langsung mati Kadangkala mereka sukses besar dalam dosanya Makin jaya dalam kesalahan dan kemunafikannya Tapi itulah yang membawa mereka naik ke atas Dan akan jatuh berkeping-keping, hancur lebur, tiada daya Hati-hati Jangan sampai kita terjebak dan salah di sana menjadi muruka Tuhan Dan Tuhan akan melawan kita Jangan sampai dia menuntut domba-dombanya Yang sudah kita curi dan kita sesatkan untuk keuntungan diri Karena itu Jangan pernah menjadi gembala yang memerah susu untuk keuntungan diri Jangan pernah jemgala yang merasa hebat dan luar biasa Karena naik mobil ini dan itu Karena pada akhirnya menjadi sangat penting Bagaimana hidupmu tiap hari Bagaimana kau menjalani hari ke sehari Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan Supaya hidup kita itu boleh memuliakan nama Tuhan Nah inilah yang harus dipikirkan oleh tiap gembala Sementara domba-domba jangan lugu dan jangan bodoh Sehingga kemudian tidak bisa lagi membedakan Mana gembala, mana yang bukan Jangan lugu, jangan lagi bodoh Sehingga tidak peka pada situasi yang terjadi Dan bisa jadi korban Kita harus mampu untuk pintar dan cerdas Mengenali tipe-tipe gembala Supaya gembala pemerah susu itu Tak seenaknya ada di sana Tetapi maafkan saya Gembala pemerah susu Tidak pernah habis sepanjang sejarah Kenapa? Karena banyak domba-domba Yang suka diperah susunya Ya Dibaginya Tapi untuk keuntungan yang berbeda Maksudnya apa? Win-win solution Apa itu? Pendeta untung, jemate untung Sudara-sudara Rusaklah dua-dua Oleh karena itu Kerusakan dua-duanya Kan menjadi pengaruh yang sangat besar Batu sandungan bagi yang lain Yang lain bubar Atau kemudian yang lain terinspirasi Dan berbuat hal yang sama Dalam keberdosaan Itu mengerikan Jadi sudut-sudaranya Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita pikirkan Marilah kita perhatikan Supaya gembala pemera susu Tidak merajalela dalam hidupnya Marilah kita pikirkan Marilah kita perhatikan Supaya gembala Si pemera susu ini Dihardik oleh Tuhan Tapi Tuhan sudah berkata Bahwa aku tidak akan pernah tinggal diam Oleh sebab itu Hati-hati Kegamba apa Kebanggaan seorang gembala Bukan tumpukan harta bendanya Kebanggaan seorang gembala Bukan popularitasnya Kebanggaan seorang gembala Benar sikapnya Disitu kita perlu jalan Dan hidup sesuai keendaknya Kalau sudara Sebagai gembala banyak uang Patut anda pikirkan Tampaknya sedikit yang anda bagikan Maka banyaklah anda punya Tuhan mau yang berbeda Tuhan beri kita umur yang panjang Seharusnya kita mensyukuri Bukan sekedar pesta Tapi menunjukkannya Dalam kualitas hidup pengabdian kita Akankah Kita mempunyai gembala-gembala Yang punya gairah dan arah yang benar Pikiran yang serius Yang patut kita pikirkan Biarlah ini menjadi pergumulan gereja Tuhan Dan kita yang jalan di jalan salah Mari kembali ke jalan benar Menjadi gembala Yang tak hanya berkata benar Tapi berbuat yang benar Marilah para umat itu juga belajar Untuk hati-hati dan tidak memberi Telinga asal Sehingga hal-hal yang salah kita dengar Yang benar malah terabaikan Semoga kita tidak salah Supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh Melakukan keendaknya Hidup kita berkenan kepadanya Hidup kita di dalam dia dan hanya untuk dia Belajarlah menjadi gembala yang benar Sekaligus domba yang benar Belajarlah untuk menjadi hidup Supaya hidup kita sungguh-sungguh Berkenan kepada Tuhan kita Berjuanglah Dan jangan salah langkah Hati-hati Gembala Pemerah Susu Yang hanya menjadi keuntungan Bagi dirinya Amin Sudah-sudaraku Sebelum kita berdoa Kita akan mendengarkan dulu beberapa hal-hal berikut ini Shalom Jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemat Antioquia Hadir Untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 29 Juni 2014 Ibadah pertama pukul 7.30 Dengan penghutbah Ibu Juwanifah Sidarta Dan ibadah kedua pukul 9.30 Dengan penghutbah Pendeta Arision Harlim Bertempat di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 Dengan penghutbah Guru Injil Roy Huwae Bertempat di Pacific Place Ruang Mediterania Function Room Jalan General Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan Untuk informasi bisa didapatkan Lalu telpon 021-392-50 4229-021-392-4229 Kami nantikan kehadirannya Tuhan memberkati Segala puji syukur bagi Tuhan Yang telah memakai saya Hambanya Pendeta Bikman Sirai Untuk boleh melayani Dalam bentuk CD VCD DVD Dan tulisan Anda ingin melihatnya Mendengarnya Atau membacanya Silahkan Klik di website kami www.reformata.com www.reformata.com Download Bagikan bagi yang lain Informasikan Keluarga Website Kita bersama www.reformata.com Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih Dalam hidup kami Bersyukur Berterima kasih Untuk waktu Yang Tuhan berikan Dan kami mau berdoa Menyerahkan ke dalam tanganmu Untuk perjalanan Kehidupan Gerejamu Tolonglah Pimpinlah Supaya sungguh semua Kembala bergairah Akan kebenaran Tak jadi Pemerah susu Yang membawa celaka Campur tangan Tuhan Jadi doa Dan pengharapan kami Terpujilah Tuhan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen